Terteri, yang disini-sini, wong, wong, wong. Ini golewlek, bodi. Jumlahnya berapa pak ini pak? Ini... Ada empat pak. Ada empat pak. Acara ini dipersembahkan oleh... Terima kasih. Oke pak, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Akhirnya kita sama-sama udah sampai di kota Surakarta. Berarti ini rasi-raasi dipetuk. Apa ini? Bawa di karta itu. Kita pokoknya terima kasih untuk TATV. Atas apresiasinya kepada kita berdua. Karena kita berdua dipiknikin di Malaysia. Wah, macam-macam pengalaman ini. Pengalaman ini apa? Ada yang di... Menara Petronas. Petronas, Sabah, Sarawak. Sabah, Sarawak. Wah, lah. Ketemu baru Datuk. Datuk. Datuk berjahat. Iya. Upin-ipin. Datuk kering. Ini batuk. Pokoknya kita terima sekali karena sudah diberikan kesempatan untuk piknik. Bersama TATV di Malaysia. Bersama-bersama. Wah, benar. Aku bersama-bersama ini. Bersama-bersama ini. Tapi untuk keluarga di rumah, tunggu saya dan saya sampai di rumah. Aku bersama-bersama di rumah. Iya. Aku siap permainan cecak ini. Bersama-bersama di Malaysia. Bersama-bersama sekarang kita menuju ke... Sekarang kita ada yang ada di rumah-mereka. Ini... Bawa di karta nggak mau. Kamis kan di TATV. Ini ini kan aku mengganti kalau krus TATV-nya. Ya. Sudah di anus sama TATV. Tapi sekarang kita... Eh? Sekarang kita berdua. Kita berdua. Kita berdua. Ayo. 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 Ayo, Ayo. Ini TIR. Tadi aku menggunakan teknitas ini yang bagasi. Seperti itu. Ya. Kita berdua. Kita mulai bersama-sama. Ya TIR. Jadi. Kita berdua. Kita berdua. Kita berdua. Kita berdua. Kita berdua. Kita berdua. Loh. 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 Ini tangga berjalan baik di TATV. Loh. Ini orangnya berjalan. Loh. Ini tangga terlalu. Loh. kamu berpura-pura nah oke, pemirsa kita nanti akan masuk dulu akan diperiksa dulu nanti oh 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 aku sih hati kita kalau kita diperiksa nah ini nggak ngerti kurang ngerti ya ngerti ini tas diw ini bagasinya sih oh iya nanti nah apa aku sehat ngerti hati ya yang ngerti ini walaupun ini kalau berapa diw ini? ooooh ooooh eeees bapanku layo eeees oleh, oleh kalau disini oleh-oleh KP ya harus ngantik carry barang-barang gue harus dicek meneh gue baru cek barang terakhir gue cek kolesterol ini nggak ngerti wes, ngelik iya ini aja bingung-bingung ini sini-sini aku iya aku mau tetap tenang ya jadi apapun teramudeng gue takau naku iya aku kan gue ngulik-ngulik boleh ngerti orang nih? orang maksudnya yang ngulik-ngulik gulik informasi oh iya beliau tetap tenang ya? tetap tenang oleh itu yang gue orang ngerti iya iya takau naku popo takau naku pokoknya saya sudah tahu kalau saya sudah dikonfirmasi sama Lek mantap nah semuanya tanya kepada saya kalau aku kan ngulik-ngulik ah jemput ngulik iya ngulik informasi iya ngulik informasi maksudnya oke pemirsa kita akan masuk ke ruang pemeriksaan karena nanti akan diperiksa enggak usah deg-degan lagi enggak usah deg-degan enggak usah deg-degan yuk sekarang kita masuk ke sana seder sebelum masuk iya selanjutnya ini ngomong tamu ini anda iya iya kak iya ada custom declarasinya boleh saya ambil custom customer declarasi customer custom declaration custom declaration ini dokumen kepabianan yang harus diisi oleh penumpang pesawat dari luar negeri dokumen kepabianan yang diisi oleh penumpang dari luar negeri iya masuk kita ini iya semua penumpang wajib wajib mengisi kalau nggak ngisi gimana mbak? kalau tidak mengisi harus mengisi harus mengisi harus mengisi karena ini aturannya seperti itu karena kita dari luar negeri dari luar negeri dari luar negeri tidak bisa kalau lain hari tidak boleh keluar dari kanca dikasih dulu karena tadi sudah diberikan sama mbak E oh iya 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 ini antrenya juga banyak ini turun itu turun itu wajib ini wajib ini wajib ini wajib ini wajib ini ini wajib pak nama lengkap iya mantep iya rasa buat kelahiran 2409 2000 pekerjaan apa? pekerjaan pekerjaan iya 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 pekerjaan apa? pemborong pemborong seniman indonesia indonesia nomor paspor aku cek kelingan aku di luar kepala nomor paspor pake lingat berarti di luar kepala nomor paspor nomor paspor alamat di indonesia berarti CATV ya nomor penerbangan mau kelingan tau gue kelingan iya kedatangan hari ini tanggap lagi tanggal 10 24 May 2016 oke sudah cintang Tentang hewan tidak tidak uang nanti tidak ngosik barang dagangan tidak barang yang dibeli dari luar negeri dibeli lah ini Pak ya ini dibawa kembali ke negeri ya berarti ini Pak oke ini ditulis berarti ini tanda tangan saya berarti oke Pak sudah terus naik yang ini sih Mas yang laptop Oh ini diisi Pak laptop 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 itu jumlah satu Pak ya 9 juta ini berarti ini Pak ya Oh ini khusus untuk pejabat Oh ini terima kasih Pak ya ini berarti sudah jadi terima kasih Pak eh imam Pak Pak nah beres ya terus beres KB kita ngomong-ngomong saya mas yo ya duluan ya duluan ya sukses ya mas sukses ya mas ya Cepang ke duluan ya acara ini dipersembahkan oleh acara ini dipersembahkan oleh selamat siang Pak iya ini dibersangin lupa ya Oh ya 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 Oh sudah ini bisa periksa dulu ini juga berarti tasnya wah ini kita itu warga negara yang baik loh dir harus saat peraturan loh ini di sini mbak ya wos gue di toklah KB no kue KB barang oke pemirsa saya deg-degan semoga nanti pemeriksaannya hasilnya untuk nanti semuanya lancar eh lanang wedok ya kira-kira ya kira-kira ya kita kali ini semoga nanti anak kita menjadi anak yang soleh hae ya iya hahaha gimana pasang semoga mbak nanti papan ya terima kasih aduh 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 Kalau rata-rata saat ini 750 liter, hanya bule 1 orang 1 liter Oh, lah yang itu pak, nanti yang 2 itu pak? Untuk proses selanjutnya, kita... Nanti akan di sana, ada proses lagi pak? Ada ini lagi, apa? Ada proses selanjutnya kan? Oh, musnahkan pak! Loh kaceng ini? Jadi musnahkan, berarti kan dibuat acara Oh, kok ya? Oh, cari bareng-bareng Kita proses selanjutnya Nanti ke sana pak? Oh, jadi memang ketentuannya Untuk 1 orang 1 orang hanya 1 liter 1 orang 1 liter Oh, gitu nge-nge Kan di custom breaker yang jadi tadi kan ada keterangannya Hmm nge-nge 1 orang 1 liter Nge-nge-nge Proses selanjutnya bisa kita... Langsung dibawa ke sana Nanti kita di ruangan saja Yang itu pak? Yang kedus-kedus itu pak? Oh iya Kalau yang kedus itu gimana pak? Ini tadi katanya juga suruh ngecek gitu itu pak? Sudah pak, ini saya tekan 2 Oh nge-nge Kita bawa ke dalam dulu nanti gini Oke, ke dalam pak nge-nge Itu ada laptop pak? Kita buka dulu ya Aduh Oke, ini laptop ya Apa itu ada laptop bareng tuh? Lah, saya mencari untuk Nge-nge Konsep-konsep Oh iya bener ya Apa itu? Apa itu? Apa itu? Ada yang mau ngomong saja Nge-nge Apa itu? Surpres-surpres Ini kan ikut dunia ngomong saja Ya lho Ya lho Tapi ini yang ngisih-ngisihkan ke aku Aku juga seneng Ya seneng Apa itu? Apa itu? Waduh ini pak Laptopnya itu pak Dari Ada invoice ya gak pak? Waduh Pembeliannya berapa? Harganya berapa? Wah, lah itu kemarin Makan itu sama nota jadi satu Akhirnya dibuang ke tempat sampah pak Jadi gak ada itu pak Ketentuan yang diperbolehkan itu Untuk barang bawaan Tumpang itu satu orang 250 dolar Oh Satu keluarga 1.000 dolar Oh Jadi ini harganya berapa? 9 jutaan 9 jutaan pak 9 juta berarti? Kira-kira ini pak Ada invoice-nya gak? Udah Ya itu pak Kan dikantongin ini pak Terus dari satu sama Setruk sama nota makan itu lho pak Makan sega pecel Akhirnya Malaysia orangnya sega pecel Apa itu lho Buntut Buntut Akhirnya kebuang itu pak Gak sengaja ya pak Ya biar nanti ditentukan aja Untuk kepacanya berapa Mungkin ada database harganya Mungkin ini untuk proses selanjutnya Kita ke dalam dulu Ke kantor pak ya? Oh ke kantor pak Ini nanti berarti ada proses selanjutnya pak ya? Oh iya Wah kita soalnya belum tahu Belum pernah seperti ini Ya mohon maaf sekali ya pak Apa ini? Anu pak Ini kan saya dari Malaysia pak Anjir Liburan gitu pak Terus bawa oleh-oleh Lalu oleh-olehnya dikasih sedara disana ini Ini sama beli laptop disana pak Oh gitu Terus ditahan itu Terus gimana ada proses selanjutnya Mau dimusnahkan itu gimana Kita takut nih pak Oh iya Nah jadi begini Anjir Memang ada ketentuan yang mengatur tentang barang penumpang Oh anjir Intinya Kalau barang itu di atas 250 itu harus dibiak Hmm Dengan ketentuan barang itu bukan barang larangan Atau barang yang kena jukai Oh anjir Untuk barang-barang yang kena jukai Ini ada aturan-aturan tersendiri Hmm Daripada repot disini ya Oh anjir Kita ngobrol di dalam aja ya Oh gitu pak Sekalian biar ditangani sama temen-temen Tapi enggak diberol kok pak kita pak Enggak ditahan tuh pak Oh anjir Oh anjir Oh anjir Makasih pak muntuk ya Oh iya oke Ini nanti kita akan di cek Iya Masuk ke dalam Iya Saya lihat mantep pak Iya Iya Kita tadi masuk terus Kemudian barang kita di cek Katanya harus ada Ini oleh-oleh pak Oleh-oleh dari Malaysia Iya pak Iya Hehehe Enggak itu kan anak muda disana Kita punya temen disana Gitu lah Kebetulan dia Bekerja di salah satu restoran Terus kita dikasih Nanti buat oleh-oleh Kamu belum pernah tau lah gitu Cuma dimasukkan kertas saja gitu pak Jadi enggak tau isinya apa Belum pernah yang kena Yang namanya apa D apa mau CD itu Wah itu belum tau pak CD nya kan kita masih tahu Iya Cuma saya itu basah Hehehe Hehehe Enjir enjir Itu gimana ini pak Kira-kira ini pak Yang lihat apa sih oleh-oleh Oh iya Ini pak Oh iya Ini pak Ini pak Kan dirumah itu Orangnya itu adem Tidak dijelaskan ya Sama temen yang keluar ya Enjir enjir Setiap orang yang cuma boleh bawa 1 liter Untuk memasukkan barang Berbuang minuman Oh Enjir 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 sisanya Sisanya nanti Untuk dimusnahkan Oh sisanya dimusnahkan Ini enak harus dimusnahkan ya pak Itu ketentuannya begitu Oh itu enjir Kalau ini Ini kan Kalau ini kan Beli laptop pak Laptop baru ya pak Laptop baru pak Harganya berapa? 9 jutaan pak itu Enjir 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 Kalau ketentuan kan ini per orangannya Per orangannya Kalau tadi ngisi custom Sudah enjir Sudah 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 ngisi Diklare apa barang di bawah Barangnya tadi di bawah itu pak Diklare disitu enggak? Ditulis enggak? Apanya pak? Untuk laptop Barang-barang Ditulis Barang yang ini ditulis Oh itu enjir enjir Tulis enggak? Oh iya lah Ini udah tau ngisi kok Seharusnya gimana itu pak? Seharusnya kalau ada barang-barang yang Nah disini kan ada ketentuannya Bahwa setiap orang itu Maksimal untuk harga yang dibebaskan Dari sekitar 250 Jadi kalau ini 9 juta Kalau untuk kursi sekarang kan sekitar Hampir 600an ya 600 Berarti kan harusnya ditulis disini Laptop Merah Oh gitu Sekitar harganya mungkin dari Malaysia sekian Tingit Jadi mungkin kalau ini harus dikenakan biaya Tapi untuk dihitung dulu ya pak Oh nanti akan dihitung dulu Maksudnya itu biaya apa pak? Gini Untuk setiap pemasukan barang impor Akan dikenakan Biaya masuk PPA maupun PPH Oh gitu Ini dilakukan untuk semuanya ya? Semuanya Sampai ke awal sarna pengangkut juga Oh gitu Misalkan Bukan hanya Barang itu lain Misalkan ada barang mewah Aroji Aroji Atau yang lain Setiap barang harganya yang lebih dari 250 Akan kita kenakan Hmm Per orang ya mas ya? Per orang ya? Per orang ya? Oh Karena bukan keluarga kan? Oh bukan Bukan keluarga pak Saya nggak mau punya keluarga seperti ini pak Ini dari adikku Adiknya apa Oh itu nggak ngaku Nggak apa Masalahnya itu rata akukah Hehehe Kemudian nanti kira-kira untuk laptopnya Nanti bisa diambil pak ya? Bisa Oh iya Kalau kembali ke minumannya pak Nah Itu berarti satu orang satu liter Satu satu liter Kalau lebih masih ada dua botol itu dibusnahkan? Dibusnahkan Kalau saya beli lagi gitu Kalau nggak bisa mencari ketentuannya Untuk Barang-barang yang nggak cukup Apalagi itu Semasuk barang-barang yang Membatasan Harus janji ini Ngarpumah ya? Ini Katakan nggak tahu tadi Cuma di lebok-lebok itu Kalau kalau misalnya Malaysia Orang nggak ngerti Ini apa Bisa nggak apa-apa Itu kita harus patuh Terhadap aturan Sebagai warga negara yang baik dan benar Gitu Nah ini kita gimana ini pak Abis ini pak Ini mas Kita ke bapaknya dulu Kita sampaikan Kalau yang Yang minuman otomatis harus dimusnahkan Oke Sedangkan ini Tapi ya Nah nanti kita sampaikan ke bapaknya Oh gitu enci Kita kenakan biaya sekian Oh enci Tapi intinya nanti untuk yang laptop Bisa kami bawa pak ya Abis ini nanti Ada enci Oh iya Berarti ke bapaknya ya pak Ke kantor Ke bapaknya Oh iya Ini yang pertama yang dua Nggak usah dimusnahkan Kita minum baru Konek-konek pak Jangan Wah Goro-goro Wah repot Pak Ya Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini dipersembahkan oleh Konek-konek Konek-konek Hai Goro-goro Hai Terima kasih Oh iya Tapi si Kulanwun Pak Kulanwun Silahkan Tolong panggirkan Pak Teriyanto sama Guzirkomari aja Oh iya Mereka saya tadi terima kasih Pak di bandara ini kita kayak di sidang gitu Pak ya enggak 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 enci enci karena tamunya istimewa saya full tim oh enci Pak kita tadi mengucapkan terima kasih Pak kita tadi kemarin kan liburan dari Malaysia kemudian di bandara di Sumarmo kita memang belum tahu prosedur seperti CD itu Pak dan sebagainya kita terima kasih sudah diberikan informasi dan wawasan gitu Pak enci terima kasih mantap ya dan ini ada Pak Irianto juga enci saya janji yang mau menjelaskan apapun mengenai apa namanya ketentuan perang penumpang ya oke apa yang kira-kira mau ditanya nih ini tadi lho Pak yang pertama tadi kita masih bingung pada saat kita kan ke luar negeri itu baru satu kali ini Pak ini pengalaman pertama dan itu itu tadi ada agak kaget itu tentang botol itu bagaimana itu Pak jadi intinya begini ada peraturan dari Menteri Keuangan yang mengatakan itu nomor 188 BMK 4 tahun 2010 ya itu intinya pertama barang penumpang itu enggak boleh merupakan barang dagangan ini kriteria barang penumpang adalah barang yang dibawa sama penumpang selain barang dagangan nah kalau barang sekalipun dibawa penumpang kalau itu barang dagangan ya udah enggak masuk kriteria itu kan gitu nah ada ketentuannya ini merupakan apa namanya pembebasan sebetulnya ya sepanjang barang yang dibawa itu bukan barang larangan dan harganya tidak lebih dari 250 US dollar satu orang satu orang atau seribu US dollar per satu keluarga bebas tetapi kalau harganya di atas itu misalnya 500 satu orang bawa 500 US dollar yang 250 US dollar itu bebas yang 250 lagi dikenakan sesuai dengan apa namanya tarif biaya masuknya ya kemudian yang kedua ini mengenai ketentuan untuk ke barang yang kena cukai barang kena cukai itu di kita itu ada tiga ada tiga hasil tembakau ya hasil tembakau itu ada rokok kemudian cukup kemudian minuman mengandung etil alkohol dan etil alkoholnya untuk hasil tembakau itu satu orang yang penumpang itu diberi pembebasan untuk ke sigaret ya rokok 200 batang 200 batang kalau jaringan ngasto cerutu ini yang boleh cuma 25 25 batang saja untuk kan besar-besar toh kemudian kalau tembakau iris tembakau iris itu biasanya yang untuk apa namanya pipo cangklong itu 100 gerak 100 gerak tentuannya sudah jelas berarti sudah jelas nah untuk minuman minuman itu kalau satu orang tidak boleh lebih dari satu liter oh satu orang nggak boleh satu liter bawa beberapa liter 4 liter tadi pak boleh hanya satu liter saja oh iya kan barang-barang tertentu yang harus dikala lakukan pemeriksaan oleh karantina ya misalnya buah aman itu karena pertanian kemudian daging atau hewan itu masuk ke karantina hewan ya termasuk juga untuk apa namanya ikan kalau semua masyarakat sudah seperti ini mantap ayo wah terimakasih pak terimakasih pak terimakasih pak terimakasih pak terimakasih pak terakhir pak liburreditius positif ya Tuk mana ke negara ini ya karena sebetulnya beje vị akan mengembangkan 4 fungsi yang pertama itu eh revue yu GoreCblo kita menghimpun pak dekan Nah pada pacat yang kita handphone dari ah biaya masuk dan di keluar ini kan untuk apa namanya pembiayaan pembangunan ah yang ke dua kita juga eh mempunyai fungsi trade fasilitator fasilitasi perdagakan internasional seandainya masing-masing negara itu mengenakan tarif yang tinggi macet nanti kemudian tiga industrialization bagaimana kita membantu industri disini di Solo ini berkembang pesat industri, kita fasilitasi dengan namanya kawasan berikan ini memang industri-industri yang tujuannya untuk ekspor kenapa harus kita fasilitasi karena ini akan menyerap tenaga kerja jadi pengangguran bisa diserap disitu, kemakmuran bisa menikah, yang terakhir ini kita juga mengembang fungsi sebagai community protector melindungi komunitas yaitu misalnya kita harus mengawasi masalah narkotika, kemudian senjata api kalau tidak diawasi nanti kan kacau semua, orang nyabu orang nembak bebas ya pak jadi harapan kami memang bagaimana kita bisa mengoptimalkan apa namanya fungsi-fungsi yang ada di kami sehingga kita bisa memberikan kontribusi yang positif secara maksimal oke, terima kasih luar biasa mak plong nanti kita tinggal men-sosiasikan yang ada di biaya juga ini kepada teman-teman kita tetangga kita yang ada di rumah betul tapi yang berpergian yang luar negeri iya bapak, ibu terima kasih atas waktunya juga kita sudah diberikan pelayanan yang sangat luar biasa disini tapi tidak lengkap apabila kita belum mendengarkan suara mas dari pak kunto ya itu harus ya lu indah ku tak sebut banyak pemandangan pulau hiburan di tepinya pengawal kota solo kita langsung mohon pamit ini pak waduh karena keluarga menunggu di rumah oleh-oleh yang tadi mau di iya yang laptop tadi lho pak bukan karena lu ya waduh saya tidak bisa menahan terlalu lama iya pak silahkan kalau ada apa-apa hubungi ibu Siti Kofari iya pokoknya sasian terus lih mantep karena lih mantep ini akan jalan-jalan terus ke tempat-tempat yang tidak terduga oleh pemirsa TATV masih bersama lih mantep masa kini dan tak berbudaya ayo acara ini dipersembahkan oleh terima kasih telah menonton!